Intro Suasana TPS yang mirip seperti suasana pernikahan ini pun juga menjadi salah satu upaya untuk menarik masyarakat dalam memberikan hak suaranya kepada pemimpin desa Pohrubo ke depan. Maju dalam Bilkades ini merupakan kedua kalinya pasutri ummi dan juari dalam bertarung. Sebelumnya, pada tahun 2013 silap, pasangan suami istri tersebut juga bersama duduk di pelaminan dalam Bilkades desa setempat. Tetapi suara dimenangkan oleh juari suaminya. Kalau insya Allah dari buku-buku PKK, kalau pulau sih sebenarnya yang jadi papanya atau saya insya Allah. Ini terserah warga, kita juga gak istilahnya gak harus papanya atau kesayangan. Munggu, munggu yang mau dipilih yang mana. Dengan majunya, kedua calon yang merupakan pasangan suami istri pun menjadikan semua pikiran warga masyarakat desa Pohrubo tenang. Selain itu, masyarakat juga terlihat kompak. Di pali desa Pohrubo ini pun juga terlihat warga berbondong-bondong untuk mengantri dipanggil satu persatu oleh panitia dalam memberikan hak suaranya kepada kepala desa Pohrubo. Semua pikiran dan lebih tenang yang jelas. Satu itu, yang kedua. Yang lebih utama, itu masyarakat kompak, tenang juga. Berbeda, jauh berbeda dengan yang ada lawan politiknya. Ini juga, sebetulnya sudah dua tahun yang kemarin sudah saya umumkan, ke warga siapapun tidak harus incumbent. Karena memang yang penting punya tujuan untuk memajukan desa dan bahasanya apa ya, kepala desa itu pengabdian ya. Harus siap sewaktu-waktu. Saya sungguh warga untuk mencari memang yang lebih baik dari yang sekarang. Karena untuk kemajuan bersama. Dan Alhamdulillah juga, ini ya, dari teman-teman perangkat desa kita itu kompak. Ada apapun, kita selalu duduk bersama. Dengan lembaga juga seperti itu, apalagi dengan masyarakat. Alhamdulillah, Alhamdulillah ini termasuk, bahasanya apa ya, saya yang bersyukur-bersyukur banget. Karena banyak teman-teman, kepala desa and company itu yang banyak saingannya. Akhirnya ada yang brustrade yang dibawa. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Majunya Juwari yang menjadi petahana dalam pilkades ini masih sama memiliki tujuan untuk memajukan desa dan mengabdi kepada masyarakat. Terlebih lagi, saat ini, warga selalu menginginkan kemajuan dalam desanya. Hal itulah, yang ke depan dibangun oleh calon kepala desa yang menang dalam pilkades ini untuk mengemban amanah masyarakat. Misi-misi yang pertama Iqta dulu itu untuk pembangunan fisik dulu. Insya Allah untuk tahun ini semua sudah terrealisasi. Ini untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan bapaknya yang masih tertunda. Ada beberapa pembangunan yang ada. Setelah itu, saya kepinginnya ke balita-balita. Karena di sini ada beberapa anak yang stunting. Itu kita untuk perbaikan kisi di sini. Tepat seperti enam tahun lalu, yang juga seperti dalam pesta pernikahan ini, masyarakat satu persatu terpanggil menuju bilik. Berbagai aksesoris dan dekorasi cantik pun menambah antusias para pemilik hak suara yang merupakan warga desa Poh Rubuh ini untuk datang ke TPS. Ini pure yang dulu, enam tahun yang lalu kita juga seperti ini. Ini juga permintaannya warga. Istilahnya kita kan nggak ada istilahnya seperti desa jaya lain, ada saingannya. Jadi kita itu murni pengennya pesta, udah nyaman mungkin bagi warga. Kebetulan juga nanti untuk ma'amnya juga pilihan dari warga. Ada yang minta nasi di bol, nasi pecal, tumpang. Bahkan ada yang minta sayur kelor. Semua sudah ada, nanti monggol. Ratusan warga yang mengantri untuk memberikan hak suaranya inipun, musai mencobos juga mengantri lagi untuk dapat menikmati hidangan. Memang dalam bilkade serentak ini, panitia juga menyuguhkan makanan untuk para pemilik agar lebih terasa suasana manten, juga rasa guyu perukun antar warga. Karena memang momen ini dibuat seperti pesta bersama masyarakat Poh Rubuh. Lebih baik lagi, lebih kompak lagi. Bagi masyarakat guyu perukun, keterbukaan dengan sesama juga kita perlukan. Kalaupun nanti saya yang menduduki atau ibu yang memimpin untuk 2019 sampai 2026, ada kurang atau apapun, saya siap untuk dibangun, untuk diingatkan. Agar desa ini lebih baik lagi. Jadi terbuka dengan masyarakat. Kalau kita kurang bagus monggol. Kita juga welcome kepada masyarakat untuk mengingatkan saya. Karena yang jelas, kepala desa itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Antusiasme dari warga sendiri juga nampak luar biasa dalam mengikuti proses demokrasi pemilihan kepala desa ini. Ketua Panitia juga menyampaikan terima kasih kepada warga, karena pilkades di desa ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Kami selaku Panitia sangat senang sekali keadaan porubuh, desa porubuh bisa kondusif. Dan masyarakat ini sangat antusias, sangat antusias sekali dalam mengikuti proses demokrasi yang ada di porubuh ini. Dan tentunya kami Panitia juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa porubuh atas partisipasinya dalam pemilihan kepala desa ini. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa porubuh bisa berjalan dengan tertib, aman. Dan tentunya kita harapkan tidak ada hal-hal gesekan-gesekan antara satu pendukung dengan pendukung yang lainnya.